Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Azri Ayia Stari Program Study Management Informatika Semasa 4B Di sini saya akan mereview 15 mata kuliah Pemrograman Basis Data tentang CTB di PHP Sebelumnya, apa sih CRUD itu? CRUD adalah akronim dari CRIT, CRIT, Update, dan Data CRIT adalah membuat sebuah data baru CRIT membaca atau menampilkan suatu data yang tadinya berada di DataBase Update adalah proses menghabis sebuah data dari DataBase Dan Dalet adalah untuk melakukan penghapusan data di DataBase Oke, setelah kita tahu apa itu CRUD, langsung saja kita mereview tugas yang sudah saya kerjakan dengan pandian DPP Yang pertama, saya akan menghabiskan Apache dan MySQL pada aplikasi XMPP Ini digunakan sebagai server yang berdiri sendiri atau localhost Untuk DataBase, saya akan menghabiskan MySQL Di sini saya sudah membuat DataBase baru bernama 18753064 Underscore Academic Dan di sini juga sudah ada tabel baru bernama DKUnderscore Prodi Pada tabel DKUnderscore Prodi, saya menyusupkan atribut ID Prodi, KD Prodi, NON Prodi, dan Akreditasi ID Prodi, saya buat auto-increment karena ini adalah sebagai penelitian Selanjutnya, menuliskan tindak yang digunakan untuk melakukan CRUD Tindak yang digunakan adalah MySQL Connect Di sini nama hostnya adalah localhost Dan username defaultnya adalah root Dan di sini passwordnya kosong karena tidak ada passwordnya Dan data basementnya mengikuti yang sudah kita buat Ini adalah impact dari CRUD Yang pertama adalah kita buat create function Bukan Di sini kita buat read data dengan function read data Gunanya adalah untuk melihat data yang ada di database Dengan perintah query, select bintang from DTUnderscore Prodi Lalu kita buat tabelnya Tabelnya ID, kode, nama Prodi, akreditasi, dan aksi Setelah itu kita membuat Sintag dari Script data Data Yaitu function input data Di sini kita bisa meng-inputkan data yang kita mau Dan di sini Dan di sini Dan ini adalah sintag dari Update data Dan di sini saya meng-inputkan function edit data Dengan perintah query, select bintang from DTUnderscore Prodi Sama dengan ID Di sini kita akan memilih data yang ada di database sesuai dengan audit Prodi Selanjutnya untuk menghapus data Memgunakan function hapus data Dengan query, select bintang from DTUnderscore Prodi Sama dengan ID Hampir sama seperti edit data Yaitu Kita menghapus data berdasarkan ID Prodi yang kita pilih Untuk function script Jadi ini adalah function-function yang digunakan untuk script update dan delete Agar sebuah tampilan dalam sebuah waktu itu menarik Kita perlu menggunakan CSS Dan di sini saya membuat file CSS dengan nama style.cf.cf.cf Kita bisa mengubah dan mendesainnya dengan hati kita dan agak supaya bagus Di sini saya hanya mengubah warna background, saya hanya menggunakan secara sederhana saja Warna background dan tabelnya Serta tulisannya yang saya coba Ini sesuai keinginan masing-masing dan sesuai kreatifitas masing-masing dari indikasi Masih saja kita akan mereview dari tugas pemerikaman basic data Ini adalah Yang pertama adalah kita Druk data program study Kita bisa melihat tampilannya seperti ini Dan untuk function pertama yaitu input Kita bisa input data di sini Kita masukkan code kode kode kodi yang kita input misalnya 54 Nama kodenya Mereka poin kero Oke data sudah masuk disini Jika ingin menghidupkan Misal ingin mengganti akreditasi Menjadi klik Di sini Kemudian simpan Untuk menghapus Kita klik hapus Menjuta ke Ah tidak ingin menghapus Maka batal Jika ingin menghapus Kita klik hapus Dan otomatis data disini Akan terakhir Baik itu adalah Review dari praktikum yang Saya buat Terima kasih sudah Menghidupkan channel youtube saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton